Intro Kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dicatuakan akan kembali berjalan Kebijakan itu keluar hasil dari pertemuan antara FIFA, HFC, PSSI, dan sejumlah kementerian di Jakarta pada Kamis 13 Oktober 2022 kemarin Target melanjutkan kompetisi sepak bola di Indonesia masuk dalam jadwal atau timeline yang dibuat Satuan Tugas atau Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia Ketua UMPE SSI Muhammad Iryawan menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas timeline dalam pembenahan sepak bola nasional Salah satu yang masuk dalam rancangan kegiatan ialah soal kapan kembali digulirkannya Liga 1 musim 2022-2023 Hasil pertemuan memilih akhir November 2022 sebagai jadwal kompetisi Liga 1 Menurut dia, keputusan untuk melanjutkan kompetisi diambil karena Presiden FIFA Gianni Infantino akan menghadiri G20 di Indonesia pada November nanti dan sekaligus menyuarakan kompetisi siap untuk digelar Dari paparan timeline yang dibagikan, uji coba bergulirnya Liga 1 akan dilakukan pada rentang waktu 15 hingga 18 November 2022 Jika uji coba tersebut berjalan lancar, maka kompetisi kasta teratas itu akan kembali bergulir secara penuh pada 25 hingga 26 November 2022 Tanggal 15 November, Presiden FIFA akan hadir di G20 Ini pertemuan kedua untuk menyuarakan bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk acara internasional dan siap memulai lagi Kata Iriawan Sementara untuk klub-klub Liga 1, memutuskan untuk tetap berlatih dan meliburkan pemain Squad Persib Bandung misalnya, mereka tetap memilih menjalani latihan Pelatih Persib Luis Mila mengatakan timnya sudah siap kembali berkompetisi sekalipun jika Liga 1 kembali berjalan pada November 2022 Sejujurnya ini menjadi kesulitan bagi kami Namun saya merasa senang karena implikasi dari pemain ketika berlatih dan juga sikap yang mereka tunjukkan Ucap Luis Mila dikutip dari situs resmi Persib Daisuke Sato kecewa, Liga 1 dihentikan Back Persib Bandung, Daisuke Sato mengaku sempat kecewa mendengar kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 dihentikan sementara Pasalnya, menurut pemain timnas Filipina ini, penampilan squad Persib Bandung sedang meningkat Selain itu, tim Persib sudah dalam kondisi siap untuk melakoni laga kandang Menghadapi Persib Jakarta di pekan ke sebelah kompetisi Liga 1 2022-2023 Kami kecewa ketika mendengar kompetisi di setap sementara Karena kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan sudah melakukan persiapan yang bagus untuk laga berikutnya Kata Daisuke Sato Meski demikian, Daisuke tetap mendukung keputusan yang diambil terkait dihentikannya sementara kompetisi Liga 1 2022-2023 Sebagai bentuk belasung kawa atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Selain itu, dengan dihentikannya sementara kompetisi Liga 1 2022-2023 Semua pihak bisa insrospeksi dan mengambil pelajaran dari tragedi di Stadion Kanjuruhan Agar ke depannya, sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi Menurutnya, sepak bola sejatinya merupakan olahraga pemersatu dan hiburan bagi masyarakat Sehingga seharusnya bisa dirimati dengan aman dan nyaman oleh semua orang Tapi ini adalah waktunya bagi kita semua untuk belajar dari tragedi yang terjadi di malam Sehingga kita semua tidak akan mengulangi kejadian serupa di kemudian hari Tidak ada yang sebanding dengan kehilangan nyawa Ucap pemain yang menggunakan nomor punggung 66 ini Terima kasih telah menonton!